Untuk Kak Rubel, silahkan dimulai, Kak. Thank you. Oke, sorry semuanya. Jadi, kali ini gue bakalan kurang lebih ngajarin tentang soal makro satu. Cuma kalau gue sendiri, kebiasaannya emang ngajarnya itu selalu dari soal dulu and then dari soal itu, baru gue nanti infer ke materinya gitu. Instead dari materi dulu, baru ke soal. Soalnya gue sendiri juga paham ya. Jadi, kalau misalnya kayak gini-ginian tuh pasti pengennya kan practical understanding instead of abstract ones gitu. Jadi, mungkin gue bakalan refer di sini tuh dari soal yang tahun lalu, yang English version ya. Bentar, bisa ya screen ya. Eh, gue masih di-disable. Bentar, Kak. Sudah bisa belum, Kak? Oke, sudah bisa. Klik ke mana ya? Nah, ini. Oke, sudah kelihatan belum? Kelihatan, Kak. Oke, mantap. Nah, kalau misalnya nanti seandainya kalian ada pertanyaan, atau ada yang dibingungin, langsung selagu aja ya. Yang pertama mulai dari yang nomor satu, yang short run nih. Supposed, Travis virus has spread across the globe, including the reconset of economy. Use a macroeconomic model and its relevant diagrams that explain short run economic fluctuation to answer the following questions. Jadi, yang pertama tuh intinya, ini dramatically increase the uncertainty to firms and businesses, terus policy options-nya apa aja, tapi, ada tapi-nya di sini. If both government debt and its budget deficit are already at alarming level. Nah, ini ada catatan yang ini nih. Jadi, di sini defisitnya udah terlalu lebar. Utangnya udah terlalu banyak. Nah, sebenarnya ini tuh adalah bahasa lainnya dari ruang fiskalnya udah nggak ada. Kalau ruang fiskalnya udah nggak ada, berarti policy option-nya tuh tinggal satu jalan, yaitu adalah jalan moneter. Nah, nanti abis ini gue jelasin gimana. Hintz-nya di sini suruh jelasin effect of uncertainty and then the effect of the chosen policy in the next period. Oke, jadi gini. Ini gue bakalan sering pindah-pindah antara PPT sama ini ya, sama soal. Soalnya gue yang coret-coretnya di sini. Oke, ini soal nomor satu. Ini yang short run ya. Jadi di sini kan terjadi increasing uncertainty. Nah, kalau misalnya uncertainty mengalami kenaikan atau increasing, berarti yang terjadi apa nih kira-kira? Yang terjadi adalah confidence. Confidence. Ya, mengalami kejatuhan atau confidence-nya jatuh atau berkurang. And then kalau misalnya confidence-nya jatuh, kira-kira yang turun siapa nih? Nah, berarti yang jatuh in the short run adalah consumption-nya yang berkurang. Sementara kalau buat investment, di mana? Investment ini diasumsikan tetap. Jadi dia nggak berubah, gitu. Jadi dia tetap di situ-situ aja, nggak kemana-mana. Jadi yang jatuh itu hanya consumption, gitu. Teoretically yang benar kayak gitu ya. Cuma kalau misalnya kalian mau jawab investment-nya juga turun, karena investor confidence mengalami penurunan, ya sebenarnya kalau itu sih sah-sah aja. Cuma kalau secara teori murni, yang turun itu cuma consumption. Nah, terus kalau misalnya consumption-nya turun, yaudah yang terjadi apa? Gini aja. Ini 0, ini Y, ini R. And then this is L, M. This is IS. Nah, terus ini berarti di sini karena C-nya turun, berarti IS-nya geser ke kiri. I, S, action. Jadi dia equilibrium-nya dari yang nomor 1 di sini geser ke nomor 2 di pinggir kiri sini. So, it goes down. Ini maybe gue bikin agak lebih panjang dikit ya. Bentar. Iya, ya. Ya, tadi ada yang on mic ya? mau nanya, atau gimana? Karena C-nya mengalami pengurangan. Nah, setelah dia turun, di sini kita dijelasin bahwa dia itu debt and deficit udah too much, atau terlalu banyak kan. Levelnya terlalu tinggi. Kalau misalnya kayak gini, berarti dia itu adalah bahasa lain dari fiscal space non-existent. Fiscal space non-existent. Fiscal space non-existent. Gak ada. Jadi karena fiscal space-nya gak ada, yaudah berarti satu-satu di jalan adalah monetary policy. Monetary policy-nya adalah by decreasing R. Nah, kalau misalnya area dikurangin, berarti yang terjadi adalah LM-nya itu turun ke bawah. Goes down ke sini. Ini asumsinya adalah kita cuma pakai moneter doang ya, karena soalnya itu bilangnya bahwa dia fiscal space-nya udah gak ada. Yang ke sini ke nomor tiga. LM-nya accent. Di sini Y1 atau 3, ini Y2. Itu deh, kira-kira paham gak? Bangkat. Oke, kayaknya udah pada understood semua. Nah, sekarang gue mau jelasin nih dampak dari kebijakan ini nih. Dari monetary policy by decreasing R. Kalau misalnya R decrease, maka yang terjadi adalah cost of capital turun. Kalau cost of capital turun, maka confidence naik, maka consumption ikut naik. Paham gak? Paham, Kak. Oke, any questions before I continue? Masih aman, Kak? Oke. Oke, gue lanjut ke yang B. Oke. During the pandemic, the concerto government has spent a tremendous amount of money, mostly from debt, to support the economy. What happened to domestic investment if after pandemic, the concerto government starts to reduce its budget deficit to avoid the unsustainable debt burden? Oke. 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 ini ditulis dulu nih 1a ya then this is 1b jadi kalau misalnya dia starts to reduce its budget deficit oke kalau misalnya dia reduce budget deficit maka yang terjadi adalah antara dia itu naikin pajak atau dia cut government spending kan kalau misalnya dia ngelakuin kedua hal ini berarti artinya adalah IS would shift to the left but other consequence dari ini adalah masih ingat gak crowding out effect consequence-nya yang dari reducing budget deficit adalah crowding out effect subsides atau dia berakhir gitu berkurang soalnya dia kan yang dia lakuin adalah mengurangi budget deficit kalau misalnya dia ngelakuin budget deficit maka permintaan pemerintah terhadap apa namanya loanable funds ini gue gambarin kurvanya nih ini kita pakai yang demand approach ya ini misalnya R ini adalah quantity of loanable funds this is zero ini supply of loanable funds kita pakai man-q approach ini demand for loanable funds misalnya tadi yang demand for loanable funds-nya disini kalau misalnya dia ngurangin deficit maka demand for loanable funds-nya geser ke sini so this is demand for loanable funds accent what happens adalah tingkat bunga di pasar dana pasar uang ya pasar uang mengalami penurunan from R1 to R2 quantity-nya juga nurun dari Q1 to Q2 gitu so kalau misalnya R-nya turun when R drops investment would investment-nya berarti bakalan naik so untuk menjawab berarti yang domestic investment domestic investment 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 domestic itu always assume that it comes from the private sector ya jadi mereka dipengaruhi sama R atau sama tingkat bunga domestic investment goes up then itu lagi apa tadi udah lupa oh iya bener reduces budget deficit kan oke bener so dia domestic investment-nya naik gitu but I ask remember shift left left in short run any questions for 1b any questions for 1b continue ke to check is there any factor that make your answer in point B will be invalid explain discuss the effect of budget deficit reduction on both goods markets and money market sebenarnya ini sebagian udah kejawab ya di apa yang tadi gue jelasin jadi lo gambarin gitu so this is so ini 1c itu gambarinnya gini jadi kalau di goods market kan gini ini goods ini money sorry this is goods this is money market right ini R ini Y this is R ini quantity of loanable funds jadi kalau di money market deficit reduction bakalan nurunin demand-nya kan tapi in the goods market itu dia bergantung sama 2 hal yang pertama adalah yang yang ini kekuatan yang bikin dia geser IS-nya shift left yaitu adalah the reduction in government spending or the increase in taxation tapi apa yang bikin dia geser kanan tadi yang gue bilang itu karena addition in investment gitu so it would depend on both these kan tapi dia bisa gak berlaku it will not occur when when the addition in government oh sorry sorry the addition in taxes or reduction in government spending itu lebih besar daripada penambahan investasi or in other words kalau mau lebih konkret lagi ini itu akan terjadi kalau misalnya multiplier multiplier dari budget dari budget pemerintah atau G atau TX multiplier itu larger than investment multiplier itu larger than investment multiplier dan yang ketiga adalah dia it will not occur when the elasticity of investment elasticity of investment itu adalah perbanjian di antara penurunan suku bunga sama kenaikan investasi gitu intinya ya when when the elasticity of investment is smaller than the elasticity of government spending or the elasticity of taxation terhadap PDB gitu paham gak any question yang mau ditanyain dulu atau ada yang belum paham maybe mana ya oke and then I'll move ke nomor 2 nomor 2 ah this is easy medium run labor market equilibrium is determined by the following two equations if there is an increase in something something what would happen to blah 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 and then by the ISLMPC explain what happened in the short run if a central bank decides not to change the policy rate and then compare your answers to point B with the condition where central bank decides to increase interest rate in order to stabilize inflation oke kita maybe mulai dari wage setting price setting framework dulu screenshot this copy copy share oke nah kalau ini tuh langsung pertanyaannya teori ya so if there is an increase in oil price kira-kira kalau misal oil price nih gue nanya it would affect the supply side or the demand side of the economy it would affect the supply side so if it's the supply side berarti yang kena itu materinya tuh gini intinya jadi kalau misalnya supply side itu pasti akan kenanya ke price setting framework karena ini kan yang men-set harga itu kan sellers producers menjual nah jadi kalau misalnya yang kena supply side maka price setting yang bakalan berubah sementara kalau demand side itu akan mempengaruhi wage setting gitu so this is supply side so it's the price setting yang berubah nah in here ketika oil price mengalami kenaikan maka markupnya naik so when the markup goes up then the price setting curve would go down gitu so what happen is this intinya di kurva wage per price this is zero and then this is the natural rate of unemployment so WS gak kemana-mana it would go nowhere but price setting would go down this one number one number two so this is the oil markup and then the new markup after the price increase terus ini natural rate of unemployment one this is the new one after the oil price increase gitu paham gak kenapa oke so in here what happens yang pertama adalah W per P turun and then unemployment rate natural unemployment rate yang naik and then kalau natural rate of unemployment naik maka outputnya turun natural rate of output turun and then the last one adalah si Phillips curve Phillips curve itu akan mengalami gini gue lanjut pindah gambarnya ya sebenarnya intinya jawabannya adalah Phillips curve shifts up how to draw it this one this is still to A maaf ya kalau gambar gue agak-agak dikit dilek so like this like this like this zero this is inflation minus previous inflation jadi makin tinggi ya makin tinggi inflasinya makin ke atas makin tinggi inflasinya number one number two this is UN1 this is UN2 and then this one and then if this is the Philips curve then this is number one and then this is number two oh not shifts up sorry 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 dia salah bahasanya bukan shifts up tapi moves up moves up along the curve nah itu bahasanya yang benar moves up along the curve karena wijaknya monoternya belum berubah disini eh sorry 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 emrong 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 expectation augmented so you can't say that emrong sorry ah so this is philips curve one and then dia lompat ke atas jadi yang tadi disini gitu dari level normalnya ini satu dia lompat ke dua sini because the philips curve shifts up so what i previously said itu benar kenapa kenapa kayak gitu karena ada supply shock jadi dia lompat ke atas ya paham gak jadi kalau di expectations augmented kalau misalnya supply shock yang negatif maka pc went up but when supply shock nya positif kayak misalnya penurunan suku bunga and then the pc would go down gitu paham gak kalau ini emang agak-agak sedikit jelimet sih kalau udah melibatkan philips curve paham ya paham kak oke now we change to 2b change screen dulu sorry what is tipping to nah this one nah nah nomor A kita udah jawab nih by using the ISLMPC the previous one right sekarang yang B compare your answer to point A salah dia nih compare your answer to point A with the condition where the central bank where the central bank ini yang A udah jawab kan compare your answer to point A with the condition where the central bank decides to increase the interest rate in order to stabilize inflation oke ini gue crop dulu ya yang A karena udah kita jawab eh sorry kebalik this one yep red kalau udah keliatan kan ini di slide ya oke 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 ya so kalau ini kita langsung gambarnya itu tiga tiga ini tiga apa namanya kurva ya so so it's this one it's this one and also this one jadi practical understandingnya gini maybe gue tulisin ya sini jadi WS kalau WS itu hubungannya tuh berbanding terbalik with LM jadi kalau WS nya naik LM nya turun dan gitu sebaliknya and then this also applies to Y X UN so when Y goes up UN goes down vice versa and then the third one is IS and LM X Phillips curve X Phillips curve this one IS kalau IS yang geser maka Phillips curve akan move along the curve but LM this would shift PC berbanding terbalik so when LM goes down Phillips curve goes up gitu dan sebaliknya karena apa kalau bunganya turun inflasinya pasti naik itu logikanya logika sederhananya ya oke so this is zero this is zero R G this is also inflasi karena inflasi dan suku bunga itu hubungannya berbanding lurus jadi kalau berbanding lurus berbanding terbalik it went the opposite direction so when R goes down inflation goes up and the opposite and then this is W per P and then this is natural rate of unemployment ya yep WS nya gak mana-mana tadi but the mark up goes way up so PS turun 1 2 1 2 nah kita assume bahwa ini kita sejajarin aja price settingnya sama si kurva LM this is LM1 eh sorry ini LM2 yang atas this is LM1 the IS went nowhere gak kemana-mana ya so it goes from number 1 to number 2 because the central bank increase interest rate to tackle inflation R1 this is R2 right terus and then ini jebret ini PC1 and then tau-tau karena harga minyak naik disruption dia naik ke sini gitu kan 1 ini 2 tau-tau karena si bank ini increase interest rate secara ini cepat gitu Philips curve-nya itu jadinya karena ini itu kan sebenarnya kan dipicu sama supply side ya jadi naik ke sini itu gara-gara harga minyak oil price nambah so when akhirnya the central bank ngikut naikin interest rate untuk mengendalikan inflasi maka dia akan sorry maka dia akan move along the curve justru jadinya dia so it goes down sini ke yang nomor so it's back to normal but with lower output paham gak jadi inflasi normal lagi tapi outputnya lower karena oil price increase understood paham ya atau ada yang mau ditanyain dulu paham gak oke I assume understood ya sekarang berarti kita pindah ke yang nomor three ah this one malah ngitung-ngitung screenshot dulu long run the country prosperous has like this like this like this ini datanya and then question transform the production function in the relation between output pre-effective worker and capital pre-effective worker as a function exhibit diminishing return oke sorry tadi gue belum pindah ini kan datanya and then transform ke Y per AN and K per AN so you need to make A per AN atau effective worker itu jadi AN per AN sama dengan 1 gitu jadi lo bagi semuanya dua-duanya kedua variabelnya jadi kayak gini ya so kan disini di 3A UY sama dengan 2K 0,5 HP 0,5 dan berarti kita bikin disini Y per AN itu equals to 2 times K 0,5 over AN multiplied by AN 0,5 over AN gitu so ini dicoret ini dicoret jadi AN pangkat 0,5 so Y per AN equals to 2 K pangkat 0,5 per AN pangkat 1,5 karena ini kan AN pangkat 1 AN pangkat 1 dikali AN pangkat setengah yaudah AN pangkat 1,5 then you transform this function jadinya itu adalah in terms of alpha K alpha AN so so it equals to 2 alpha 0,5 K 0,5 dibagi sama alpha 1,5 AN pangkat 1,5 ini dikurung ya kalau bisa nah ini yang dua yang K pangkat 0,5 sama AN pangkat 1,5 itu kan Y jadi ini sama dengan alpha pangkat setengah dibagi alpha pangkat setengah itu sama aja kayak alpha setengah alpha pangkat setengah dikurang 1,5 jadi ini alpha pangkat minus 1 multiplied by Y bar AN ini lihat alpha pangkat minus 1 itu sama dengan 1 per alpha jadi dia nih ya kalau misalnya gue bikin tabel kayak alpha and then kenaikan dari Y per AN kalau alphanya naik 1 gitu maka Y per AN naik 1 alphanya naik 2 maka Y per AN naik setengah alphanya naik 3 maka Y per AN naik 1 per 3 so this is proving diminishing return to scale paham gak kalau ada yang mau ditanyain dulu dari ngitung-ngitung ini paham ya understood all of you okay now it's the so it does exhibit diminishing return calculate the steady state of capital accumulation per effective worker the steady state of output consumption and investment per worker graphically illustrate the above steady state condition so in here ini pakenya D tapi biasanya kalau di buku ini gak pakai D lambangnya it uses this thing gue lupa namanya apa okay kalau this one itu gampang mana justru kalau gue nyaranin kerjain dua yang B aja because it's much easier steady state of kalau ini hafalin rumus atau per apa tadi pre-effective worker per AN sorry equals to saving rate over depreciation rate angkat dua so so it's 20 percent over 10 percent takat dua so it equals to 4 and then output effective output per effective worker equals to saving per depreciation so it's 20 percent per 10 so it's two rose investment per effective worker itu sama dengan saving rate times effective output per effective worker so it's 20 percent multiplied by 2 0,4 and then the last one consumption per effective worker itu sama dengan S multiplied by 1 minus S divided by the depreciation rate so it's 0,2 dikali 0,8 dibagi 0,1 bener kan ya depreciation rate nya 10 percent so it's 0,2 0,8 0,16 0,16 divided by 0,1 equals to berapa tuh 0,16 dibagi 0,1 1,6 ini jawabannya and then illustrate all of them graphically illustrates so graphically gambarnya gini ini k per an j per an jangan lupa yang 45 derajat disini itu adalah depreciation dan and then ini investment jadi di sini investment per worker berapa angkanya investment per worker nya itu adalah 0,4 terus kita suruh gambarin output ya state state output per worker berarti disini itu adalah 2 4 4 4 4 4 dan disini yang y per n baru 2 ya ini per n yang sama dengan 0,4 kira understood gak paham gak oke lanjut ya jadi intinya sebenarnya kalau ditanya equilibrium nya gitu ya materi ini equilibrium nya itu adalah ketika investment itu sama dengan depreciation gitu nah ini nentuin output oke let's move 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 way kita bakalan move ke yang nomor selanjutnya yang C dan D ya calculate the growth rate of the following variables when the economy achieves its steady state yang D adalah kalau misalnya dia mau steady state harus ngapain oke Calculate the growth rates. So, di sini the basic idea adalah So, when we're talking about the steady state Asumsi utama adalah selalu bahwa The level of capital per effective worker itu konstan Jadi kalau ditanya berarti Berapakah the growth rate dari output Berarti jawabannya yang ini itu adalah 0% Kenapa begitu? Karena di sini K per AN constant Paham nggak? Paham ya Then output per worker Output per worker berarti kalau dalam kasus steady state Maka dia akan equals to Population growth Supaya steady state-nya terjaga kan So, it's equal to berapa menurut datanya? 2% So, jawabannya adalah 2% And then yang terakhir The growth rate of output per effective worker This would equal to Labor growth rate plus rate of technological growth So, it's N plus G So, it's equal to 2% Plus 8% Karena in the long run Output per effective worker itu cuma ditentukan sama 2 ini Jadi sama dengan 10% So, you've got the answers all of them Jadi yang pertama itu 10% 2 tambah 8 N per G And then population growth equals to N berarti Nah, kalau ini adalah K per AN constant Jadi dia 0% Paham nggak? Ada yang mau ditanyain dulu? Eh, sorry, sorry, sorry Ini gue ketukar-ketukar Tukar-ketukar It's the output growth yang 2% Sorry, sorry, sorry Sorry banget Sorry banget, sorry banget So, output per worker-nya itu Karena ini Ini tuh 0% ya Kenapa? Kan ini kan ada per AN nih dulu Per AN constant Sementara yang output growth rate itu akan sama dengan N Atau population growth Karena dia harus maintain ini Steady state kan So, jawabannya adalah 2% Sorry gue ketukar tadi guys Jadi karena ini constant Maka jadinya Y per AN juga konstan gitu ya Nah, gitu Sekarang yang D Okay, if the country of prosperous aims to achieve the optimal level of steady state consumption What would you advise to the government of the prosperous to do regarding the country saving rate? Just remember the golden rule says that C per AN The steady state of consumption per worker And ultimately Output per worker Per effective worker Itu maximum When The saving rate equals 0.5 So, kalian gambar aja gini Ini kan C Per AN Zero Ini Y Per AN Gambar lah seperti ini Ini adalah ketika saving rate-nya 0.5 Sementara di sini menurut datanya itu saving rate-nya cuma 20% So, kalau 20% itu berarti sekitaran sini nih Ini adalah saving rate di bawah 0.5 Ini adalah saving rate di atas 0.5 Jadi kalau di kiri ini kurang nabung Di kanan kebanyakan nabung Gitu lah intinya ya So, kalau J zero point itu dia baru di sini nih kira-kira Kira-kira aja dia agak-agak gitu Nah Padahal yang maksimum dia ada di sini Jadi dia bisa naikin ke sini Dia bisa kesiniin dengan menaikkan saving rate So, if S equals to 0.2 Berarti masih kurang dari 0.5 So, they need to increase the saving rate Gitu Paham gak? Paham gak? Yup So, it's the final number number 4 Financial market and expectation Name 3 independent variables that affects the stock prices And how these independent variables affect stock prices Sebenarnya intinya itu Yang tiga itu adalah Interest rate Terus satu lagi Interest rate and discount rate Terus yang kedua itu adalah Future cash flow FCF gitu ya Yang biasanya direfleksikan dari dividennya Terus yang ketiga itu Kalau bonds kan risk premium ya Nah, kalau stocks Itu biasanya adalah sentiment Gitu Atau confidence So, I move mana nih Yang A itu pokoknya Intinya kalian sebenarnya tinggal jawab dari rumusnya aja nih Yang A itu kan rumusnya adalah Yang namanya Price of a stock Would equal to its dividend Divided by 1 plus i Dipangkat 1 Ditambah dividend Dibagi 1 Tambah i Dipangkat 2 Ditambah titik-titik-titik Ditambah dividend Dibagi 1 plus i Dipangkat n So, jawabannya adalah Yang pertama Pasti Dividen Dividennya itu bukan present dividend Tapi expected dividend Yang kedua adalah Interest rate Terus yang ketiga adalah sentiment Atau confidence Confidence dari siapa ya pelaku pasar Nah itu yang A Terus yang B If the government is conducting an expansionary monetary policy How will it affect stock prices Draw the ISLM curve Yeah, it's just like this Yeah, it's just like this Yeah, it's just like this Ini R If the government pursues an expansionary monetary policy. One, two. This goes down. R1, R2. And then this number one. This is number two. Ships right from Y1 to Y2. So, in here yang terjadi adalah R-nya turun, maka ini expected interest rate dari pelaku pasar ikut turun. Kalau ini terjadi, berarti yang namanya cost of capital-nya turun, maka stock prices would go up. Gitu. Jadi kalau misalnya bank sentral menurunkan suku bunga, biasanya ekspektasi pelaku pasar terhadap interest rate pasti turun. Sama ekspektasi terhadap market interest rate pasti turun. Jadi dia stock prices-nya terkerek naik. Sekarang yang C. the number of online video viewers increases dramatically during this pandemic time. How would this tendency affect the stock price of online video company? What variable of the stock price determination will be affected in this case? Ini the number of online video viewers. Oh, oke. Nah, kalau misalnya online video viewers maka yang terjadi adalah kalau kita lihat dari PS sama dengan dividen dibagi i 1 ditambah blablabla blablabla sampai ke dividen divided by 1 plus interest rate n berarti yang terpengaruh adalah ini dividennya atau bahasa lainnya adalah future expected cash flow diprediksikan naik menurut pelaku pasar karena makin laku kan produknya. And then kalau misalnya future expected cash flow-nya naik maka stock prices goes up in the market. paham gak? Paham gak kira-kira? Paham, Kak. Oke. Nah, tapi untuk financial market and expectation gue ada satu kurva lagi yang harus gue gambar. Tapi ini keluar soal ya. Karena soalnya yang bagian ini yang di twist ini dari yang financial market juga beberapa kali keluar. Kalau tadi kan yang B ini kan ketika bank sentralnya pursue a apa namanya a loose policy atau loose monetary policy turunin suku bunga. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya yang B gue twist atau gue ganti jadinya consumption consumption suddenly goes up. Secara umum ya. Kalau consumption suddenly goes up maka yang dipengaruhi itu bukan IS bukan LM tapi IS. Karena kan C kan bagian dari AD. so IS suddenly goes up. Jadi IS 1 and then dia tau-tau ke IS 2. Bentar ini kurang landai. Like from IS 1 dia tau-tau ke misalnya IS 2. dari 1 ke 2. Oke, memang output goes up. Tapi when consumption goes up and then maka expected inflation karena kan definisi sederhana inflasi adalah terlalu banyak uang mengejar sedikit barang. consumption goes up uang yang ngejar barang makin banyak. So expected inflation-nya went up. Ketika expected inflation pelaku pasar naik maka expected interest rate naik. Kalau expected interest rate naik maka yang terjadi yang terjadi adalah dia LM-nya bakalan ngebentuk LM bayang-bayang di sini. LM action gitu gue gambar ya. Jadi pelaku pasar anggapnya wah ini bakalan bergerak ke nomor 3 ke sini. Maka yang terjadi ketika expected interest naik maka stock prices goes down. Paham nggak? Bedanya antara yang B yang ini yang disoal sama B yang gue gambarin di sini. Karena dia jadi panic selling karena anggapnya wah bakalan naik nih suku bunganya mending kita lepas mumpung lagi tinggi harganya. Paham ya. Oke. oke sebenarnya kalau buat soalan udah selesai sih. Cuma maybe ada nggak materi-materi yang mau kalian tanyain ke gue nih? Maybe ada yang masih sedikit slippery atau gimana? any questions? any questions? dari aku aman sih kak oke maybe maybe apa ya yang belum ya oh iya Z Z itu sebenarnya kalau ditanya bentuk konkretnya yang Z ini bentuk konkret dari Z itu adalah minimum wage ini biasanya beberapa kali keluar nih dimana dia itu hubungannya berbanding lurus sama WS jadi kalau misalnya minimum wage naik maka WS akan ke kanan naikin unemployment rate gitu ya harus kalau yang ini 1 per M eh 1 plus M kalau M nya naik markup nya naik maka price setting akan gerak ke bawah gitu dan begitu sebaliknya ya udah sih kalau dari gue i will share this file ya abis ini ya maybe back to the host silahkan oke jadi thank you semua yang udah join nanti recordnya bakal kita upload di youtube ya thank you juga kak aku izin lift dulu ya thank you 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 Terima kasih.